Sosialisasi Resusitasi Jantung Paru Sosialisasi dikenal dengan CPR ini bertujuan untuk melatih masyarakat awam bagaimana cara melakukan CPR yang baik dan benar. Agenda kami dalam salah satu itu pengabdian masyarakat, di mana menginformasikan bahwa bagaimana pentingnya CPR itu dan masyarakat harus tahu apa itu CPR. Tidak hanya sosialisasi lisan, masyarakat juga dilatih dengan mempraktekan tahapan-tahapan resusitasi jantung paru. Melalui sosialisasi ini, diharapkan masyarakat awam semakin sadar mengenai pertolongan pertama yang dilakukan pada kasus senti jantung di luar rumah sakit yang semua orang dapat melakukannya. Tadi sudah dijelasin oleh narasumbernya juga, jadi kita dapat informasi ternyata hal-hal apa saja nih harus kita perlihatkan sebelum dan kita perhatikan sebelum pelaksanaan CPR-nya gitu. Dan ternyata tadi kita juga simulasi juga, jadi kita dapat gambaran kalau terjadi emergensi kita bisa melakukannya kok sebenarnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.